installnya ribet all ribet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Muhammad Sokidwi dari Karisma Channel oke teman-teman semua berjumpa dengan saya lagi ya sekarang saya akan membahas Intel Optane buat teman-teman yang mungkin belum paham apa itu Intel Optane nah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara garis besar bagaimana Intel Optane ini bekerja kepada komputer kita ini sebenarnya bukan produk baru di 2018 ini adalah produk lama yang sudah meluncur dari Intel Optane mulai 2017 tahun kemarin cuman karena sekarang lagi dia support untuk notebook jadi saya akan mengulas produk ini bermanfaat banyak apa tidak sama produk atau sama laptopnya teman-teman di rumah ya nah di Intel Optane Memory ini adalah kecerdasan buatan kalau menurut saya karena ketika teman-teman mau memutar musik tadi analoginya kayak dia kita memutar musik kita nggak suka lagu itu kita akan next atau kita akan mau ganti atau folder atau mungkin dari artisnya apa genre-nya apa tapi ketika dengan artinya Intel Optane ini dia akan mempercepatkan raja kita dengan kebiasaan yang kita lakukan dalam pencarian lagu tadi mungkin lagunya genre-nya Danud mungkin genre-nya jazz atau mungkin genre-nya kebiasaan kita itu akan disimpan oleh Intel Optane Memory ini dan dia akan memutar sesuai kebiasaan kita dan dengan lagu yang biasanya teman-teman putar analoginya seperti itu Intel Optane ini juga membuat performa akselerasi komputer teman-teman atau notebooknya teman-teman menjadi lebih responsif atau lebih cepat seperti SSD saya bilang karena sistem kerjanya niru SSD biar bootingnya cepat membuka apa-apa cepat buat main game juga fps-nya bagus itu garis besar kelebihan dari Intel Optane tapi dia juga memiliki kekurangan saya kira bagi teman-teman yang sudah membeli atau mungkinnya akan membeli Intel Optane biar laptopnya menjadi greng atau PC-nya lebih cepat ini perlu disimak kekurangannya kayak gini salah satunya installnya ribet tidak semudah apa yang mungkin dari Intel atau istilahnya kita tinggal install pasang langsung jalan oh tidak seperti itu misalkan gini syarat yang harus dipenuhi dulu sebelum kita install Intel Optane ini kita harus mengetahui dulu yang akan kita yang akan kita pasangkan di komputer kita yang pertama laptopnya atau PC-nya teman-teman itu profesornya harus Core i5 atau Core i7 generasi ke-8 ini kita ngomong yang laptop aja jadi yang harus yang generasi ke-8 kalau Core i7 itu ada logo yang baru Core i7 Plus itu pasti bisa buat Intel Optane tapi kalau teman-teman sudah punya notebook di rumah karena saya mencoba di beberapa merk notebook Acer ada Lenovo ada Asus itu ada yang langsung bisa dan ada yang gak bisa gak bisanya nanti akan saya kasih contoh cuplikan videonya yang kedua teman-teman jangan berharap ini bisa di install Intel Optane untuk 2 hard drive cuma bisa 1 hard drive saya dulu memikirnya kayak gitu karena saya menggunakan di PC itu 2 hard disk tak pikir 2-2 nya itu bisa di obtain ternyata cuma 1 hard disk saja itu saya kira juga kekurangan dari Intel Optane ya mungkin lain kali Optane ini support di semua hard disk yang sudah kita pakai karena kalau kita untuk editing itu butuh storage yang sangat besar sekali yang ketiga chipset serta mobonya harus support Intel Optane sudah M2 belum berarti support Intel Optane karena minimum processor yang dibutuhkan adalah Core i5 generasi ke-8 atau Core i7 generasi ke-8 dan belum tentu Core i5 generasi ke-8 support dengan Intel Optane saya sudah coba selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sedangkan SSD sekarang di kapasitas 120GB Untuk M2 itu harganya sudah mulai Rp 500.000 Jadi sudah murah sebenarnya Andai kata ini harganya Rp 200.000 Saya bilang UiK spesial Sensasional pastinya Tapi karena harganya Rp 600.000 Jadi tidak terlalu murah-murah amat saya kira Mending mana Antara teman-teman mau upgrade SSD atau Intel Optane Ya itu jawaban terserah teman-teman Kalau saya sudah menggunakan Optane Dan saya huas Tapi tetap saja ada kekurangan yang harus teman-teman Ketahui sebelum teman-teman Mau menggunakan produk Intel Optane ini Tidak muluk-muluk bagus Tapi tetap ada kurangannya Ya bagi lor Bermanfaat Semoga videonya memberikan manfaat sama teman-teman Itulah sebagian riset yang telah kami kerjakan Tentang kekurangan dari Intel Optane ini Semoga membantu teman-teman sebelum membeli Atau minyak sudah membeli Sama-sama bagi info di kolom komentar di bawah Tetap bersama saya Mahkamah Syakuin dari Karimacan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!